Al-Fatihah 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 di tahun gajah maka disitu ada santunai atau puji-pujian Nabi Muhammad lahire ono ono maka dinakni isnen bulan maulut tahun gajah kenapa disebut tahun gajah kok tidak tahun kucing atau tahu tahu kambing atau tahu sapi pertanyaannya kenapa disebut tahun gajah karena di saat lahirnya Nabi Muhammad itu apa tadi dijelaskan apa tidak ada pasukan gajah yang menyebut otak-otak maka disebut tahun gajah tapi siapa yang menjelaskan tadi ada api siapa siapa dana saya menyimak gitu tadi coba dana berarti dana dengan diri ya benar itu apa yang disampaikan jadi bukan tahun kucing karena begitu tidak ada pasukan tuh kucing jadi adanya pasukan ke gajah oleh sebab itu setiap bulan maulut ya tanggal berapa tanggal berapa Haipowers 15alk Argentina Więc kepad ketika bayi kunmanyainya hebat berapa orang yang mendapatkan waju sebagai nabi Umur berapa? 40 tahun 40 tahun menjadi Nabi Muhammad Bapak Nabi Muhammad umur berapa? 60 berapa? 60 berapa yang tahu? 60? 60? 60? Masa bapaknya Nabi Muhammad itu umur berapa? 65 tahun 65 tahun Makanya lahirnya kita peringati di hari ini Kalau lahirnya tanggal 12 Robiul Awal tahun gaya Kalau bapaknya Nabi Muhammad hari Jumat Kliwon Gimana yang lahirnya Jumat Kliwon mendapatkan waktu sebagai generasi Nabi Muhammad Siapa itu? Siapa itu? Yang Jumat Kliwon nggak Cung? Siapa? 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 Siapa itu? Siapa itu? Berapa? Kalau ada berapa? 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 Kamu-berapa? Sudah berapa? Berapa? Benar-benar Berapa? setengah tiang kelas 6 jawaban jawab kenapa hari ini bendera mirah putih dikibarkan setengah tiang kenapa tanggal berapa ini hari ini sekarang tanggal 30 sebagai hari G30 SPKI gelakan 30 September G itu para pejuang kita mentaruhkan nyawanya menyerbu para komunis orang komunis di Indonesia ini ya PKI ini PKI itu pantai komunis Indonesia itu menyerbu orang-orang yang baik dan sebagainya makanya istilahnya orang yang baik dibunuh orang yang baik dibunuh orang yang alih dibunuh hari ini kita pernah beringati memasak bendera setengah tiang sebagai rasa prihatin rasa bela negara rasa bela suka terhadap para pejuang di tahun itu tahu berapa pejuang yang lebih 30 SPKI tahun 1965 lewok bian alih narani ges tapu-tapu itu mana besok tanggal 1 Oktober besok Oke 1 Oktober sebagai hari kesaktian Pancasila maka besok sebenarnya upah cara hari kesaktian Pancasila besok sudah kamu kibarkan bendera setinggi mungkin kalau sekarang setengah tiang kalau besok setinggi mungkin game game ngerdi bendera setengah tiang maksudnya opo tinggi mungkin maksudnya opo itu kemudian yang ketiga poin yang ketiga poin yang ketiga yang perlu kamu dengar untuk hari Senin untuk hari Senin untuk hari Senin kalian semua memakai seragam batik untuk hari Senin kalian semua memakai seragam batik-seragam sekolah itu biasa dipakai hari apa Rabu Kamis hari Senin dipakai oke hari hari Senin itu ada kejaran dari pemerintah dalam rangka memperingati hari kesaktian Pancasila untuk Kabupaten-Pancasila hari Senin memakai seragam batik dan membawa alat sekolah oke tidak bawa alat membawa alat sekolah langka itu Mungkin itu yang perlu saya sampaikan sebelum saya tutup Anda pertanyaan ada pertanyaan kalau tidak ada pertanyaan saya kira saya akhiri sampai di sini eh tadi sudah Bapak takir apa belum sudah 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 dimakan sudah itu dari saya terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangannya akhirnya bila di topik walijaya waridu walikinaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati